dan kita lihat pemirsa Kadion Haji Agus Salim pada sore hari ini menyaksikan kembali tim sayangan mereka Gabau Syirah dan tentu saja lakukan selebrasi yang dihiasi dengan tawa dan tangis kepada mereka kembali bekasta tertinggi dari sepak bola tanah air sementara itu ada penyesalan tentu dari tim lawan Maluk United Homin tertunduk resuh dia melihat bagaimana timnya harus mengeluarkan kekalahan sehingga mimpi untuk menjadi juara jelas baga tapi kesempatan untuk promosi masih terbuka ketika pemainan laga perubahan tempat ketiga menghadapi persyukur ajaran sudah satu tempat untuk mereka bisa berpromosi walaupun dua tempat sudah jelas SPSBH kemudian Semen Padang sudah mendapatkan jatah untuk musim depan berkompetusi di Liga 1 selamat datang Semen Padang di Liga 1 dan tentu saja perjuangan di Tugada Muzia 2 masih berlanjut jika mereka akan bermain di partai final untuk menantang PS-BS Bia kita lihat bagaimana euforia yang hadir dari seorang supporter sekalian Haji 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 Salim turun masuk ke dalam lapangan untuk merayakan untuk bergembira bersama dengan para pemain Semen Padang kembalinya Semen Padang sekaligus menandakan tim Sumatera akan hadir kembali di kastat lebih ini musim depan dan persaingan di Tugas Agus dan ini dia orang yang membawa dari Ahmad Iguan iya jadi pahlawan yang mengertakan oleh Ahmad Iguan di lupa itu 23 kalau mereka sampai dengan perpanjangan waktupun skor tidak berubah 1-0 untuk Semen Padang ya kita lihat bagaimanapun akhirnya laga ini berakhir dengan kemenangan dari Semen Padang 1-0 atas Malut United selamat datang S-Bia dan juga Semen Padang dan juga Semen Padang yangDon kandang yag Giant dan juga saker kali Terima kasih telah menonton!